Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Firman Shah Dan saya dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Dukung Yogyakarta Pada program studi S1PKST Saat ini saya mengampu Mata kuliah Statistika Metadologi Pendidikan Penilaian Pembelajaran Sekolah Dasar Serta Seminar Komunik Pada video Pembelajaran Sekolah Kemudian Saya akan berfokus pada Mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Dengan tema Model Pemimpangan 4D Pada Penelitian Pemimpin Ada pun capaiannya Yang diharapkan adalah mahasiswa Mampu mengahami setiap Pahapan harapan dalam model Pemimpangan 4D ada Define, Desain, Duap, dan Desain Lalu yang kedua Mahasiswa diharapkan mampu Menghasilkan video-video Degat dasar produk Yang dapat dikembangkan Dengan menggunakan model 4D Video ini terbagi menjadi Tiga kegiatan Yang pertama ada kegiatan pembuka Lalu yang kedua ada kegiatan inti Dan yang ketiga ada kegiatan Untuk pembelajaran Diharapkan video ini Dapat memenuhi syarat Dari Sambil Kasih Dosen Tahun 2023 Pada kegiatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Baik Baik Apa kabarnya hari ini? Baik 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 Sudah sarapan belum? Sudah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Kalau misalnya teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa Pak Firman ke selanjutnya. Berdoa kita Pak Firman batasi. Nah, hari ini teman-teman, Pak Firman akan ditoba untuk melanjutkan materi di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak minggu sebelumnya? Bisa saja tentang apa? Haji Tentang model? Haji ya. Haji itu siapa? Haji 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 itu adalah salah satu model dari research and development. Nah, sekarang kita akan coba mengambilkan model yang lainnya, yaitu model? Haji Nanti teman-teman kalian di awal itu akan mempresentasikan kelebih dahulu hasil pekerjaan pukong-puk mereka dan disampaikan kepada teman-teman lalu dilanjutkan dengan tanya-jawab dan nanti Pak Firman akan masuk gantian dan dijelaskan yang kurang. Seperti itu ya? Ya. Sudah jelas? Sudah. Ada yang sudah baca belum tentang 4D itu? Sudah. Belum? Sudah? Sudah. Oke yang sudah bagus ya. Yang belum nanti coba kita simak bersama-sama apa itu 4D. Jika ada pertanyaan silahkan dicatat lebih dahulu terus nanti ditanyakan saat ada sesi tanya-jawab. Oke. Nah tujuan pembelajaran cipta hari ini teman-teman ada tiga. Yang pertama Pak Firman harapkan nanti teman-teman itu mampu memahami tahapan-tahapan dalam model 4D. Di situ sudah ada tertulis kalau 4D itu terlibat dari? Define, design, design, layout, dan sebagainya. Beda nggak dengan yang sebelumnya? Beda. Beda apa yang sebelumnya? Apa yang sebelumnya? Apa yang? Kalau yang sebelumnya ada berapa tahap? 5. Apa-apa-apa. Apa saja? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 16. Produknya dulu ya, tapi itu benar atau tidak, itu apa terjawab di 4D ini rumah-rumah. Jadi, kalau misalnya dilihat selintas ya, define, design, itu apa juga di alas belakang? Define dulu bukan? Bukan design maupun D? Nah, ini akan dijelaskan lebih jauh di perkulianan hari ini ya. Kita lihat yang benar itu di lapangan itu sudah benar atau belum produknya, Dulu yang dikerjakan, baru nanti kita melakukan research atau research yang lebih dahulu, baru kita melakukan development, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, nanti mahasiswa itu harus bisa menganalisis tahapan awal sampai akhir, melalui contoh penelitiannya COVID-19. Nah, tahun ini alhamdulillah COVID-19 lolos satu penelitian keunggulan, itu berhubungan dengan R&D. Dan kebetulan menggunakan model 4D. Coba kita amati ya, di tahapan awalnya itu seperti apa dan itu multi-years, 3 tahun teman-teman. Jadi, di tahun pertama ini nanti kita akan melakukan define dan design perbedaan. Lalu seperti apa, nanti kalian bisa amati. Seperti itu, sudah di jelas? Sudah. Kelompok presentasi sudah siap? Siap. Siap, oke. Kalau misalnya sudah siap, Pak Gilman persilakan untuk kelompok presentasi, mempresentasikan hasil pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gilman dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemukan oleh teman saya yaitu ada Pak Alpidi dan juga Mbak Titik. Nah, untuk agenda presentasi kita pada kali ini itu terbagi atas dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Ada pun pokok bahasa yang akan kita ulas pada presentasi kali ini yaitu terkait definisi dan juga tahapan dari penelitian R&D model 4D. Baik, untuk beberapa waktu kita langsung langsung saja ke sesi penyampaian materi. Apa itu penelitian R&D model 4D? Baik, berhubung sesi penyampaian materi sudah selesai. Saatnya kita memasuki sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, ayo silakan. Bisa dengan mengatakan terlebih dahulu. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kepada Mbak David dan berselamat. Saya terima kasih atas kesenanganannya. Saya ingin bertanya. Dalam model 4D ini, saya melihat masih banyak penyampaian itu yang hanya sampai saat membangun saja. Sampai saat ini berlaksana. Apakah yang seperti ini itu diperlukan atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanyaan yang kedua, silakan Fahri, silakan. Baik, kepada Mbak Fahri. Oke, ini kan sudah dijelaskan ya. Sebuah Mbak mendalui Mbak Fahri. Nah, bisa kasih diberikan tahu, khususnya pada tabung ini kan sudah dijelaskan. Kan semisah, tabung jawab itu sudah dilakukan di tabung program. Apa yang harus diperlukan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Fahri. Kalian meminta waktu sebentar untuk berdiskusi dengan Mbak Fahri. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Deddy. Terkait, jadi banyak peneliti ini berhenti di tahapan development. Apakah memang diperbolehkan seperti itu? Jawabannya, menurut pomo kami, sepengetahuan kami juga tidak boleh. Karena tidak diperkenankan untuk itu. Karena 4D ini sudah ada lapa-lapa yang harus diperhatikan toksedrumnya. Dan artinya bisa mencetak produk yang semi standar seperti itu. Jadi intinya tidak diperbolehkan. Bagaimana, Pak Deddy? Kalau sudah dijawab atau ada tanggapan? Berarti memang dari sekurut-kurut benar sekurut-benar sampai penyelesaian, ya? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan Mbak Fahri yaitu, Contoh kauris dari tahapan seminit apabila produk yang kita kembangkan sudah selesai di tahap 18. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa di tahap di seminit ini kan, kita itu tujuannya untuk menyebarluaskan produk yang kita tua gitu, mendistribusikan gitu. Nah, di sini saya ada sebuah satu kesalahan-salahannya dalam mendistribusikan produk yang telah kita buat. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan target produk kita gitu. Kita harus tahu dulu nih, penuh yang kita buat ini sasarannya siapa gitu. Artinya siapa misalnya kita membuat bahan ajar atau berbasis ke flipbook gitu. Kalau begitu kan, otomatis tujuannya adalah siap proses anti atau guru SD gitu. Nah, setelah kita menentukan target atau tujuannya, kita merencanakan nih strategi untuk pemasarannya atau strategi untuk mempublikasikan itu seperti apa. Apakah kita mau menggunakan media sosial atau menggunakan brosur atau juga bisa menggunakan website gitu. Nah, yang ketiga itu setelah kita membuat strategi pemasarannya, kita harus menentukan nih, kira-kira media atau martari buat promosinya itu mau bentukannya seperti apa gitu. Apakah kita mau menggunakan media itu kayak brosur atau bisa juga dengan video yang kita post di social media. Nah, setelah itu ketika produk yang kita buat itu membutuhkan suatu pemahaman atau pelatihan yang lebih, kita bisa mengadakan nih yang namanya pelatihan atau lupa kandian gitu. Nah, setelah itu tahap akhirnya itu kita mengumpulkan feedback atau tanggapan dari hasil penerapan itu. Dari tanding yang ditempat setelah kita implementasikan itu, kita mengumpulkan feedback fiturnya itu. Dan dari feedback ini, kita bisa dijadikan bahan evaluasi untuk produk kita. Misalkan misalnya ada produk yang kayaknya kurang di bagian ini, kita bisa berkaitannya ke disitu. Seperti itu, bagaimanapun, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Berhubung sesi penyampaian materi dan sesi saya yang sudah selesai dan pertanyaan juga sudah kami jawab semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam penggiatan presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ataupun dalam menyampaikan, dalam menjawab pertanyaan ada banyak kekurangan. Kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian di hari ini, kalau tidak ada yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi, teman-teman kalian sudah mempresentasikan dengan sangat bagus ya, untuk tangan kekala Gyu. Jadi, tadi ada beberapa pertanyaan yang memang Pak Fulman nanti akan coba jelaskan. Tapi sebelum Pak Fulman menjelaskan lebih lanjut mengenai pertanyaan tadi, Kita coba sama gak sih presentasinya Pak Firman dengan teman-teman kalian itu Kalau di 4G menurut yang Pak Firman telahkan Itu merupakan Is the research and development method used to develop learning pros? Artinya apa teman-teman? Ada catat kuncinya Itu develop learning pros? Lalu ada including teaching material Artinya 4G ini bisa digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran yang bisa nanti kalian gunakan dalam mengajar Seperti itu Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di lapangan saat sudah menjadi guru ya Kalian kan kelamin guru ya? Iya Iya gak? Iya Tadi banyak parah ada apa sih dia? Ada analisis awal Ada analisis awal Terus? Analisis peserta didi Analisis peserta didi Analisis tugas Analisis tugas Terus? Analisis konsep Ada lagi Perusahaan untuk pembelajaran Pembelajaran Ya jadi saat pengembangan media bukan berdasarkan keinginan pengembangnya atau developernya Tapi berdasarkan kebutuhan di lapangan Kita lihat dari siswanya, dari gurunya itu bisa dilakukan dengan apa? Wawan Wawan Terus apa lagi? Oksesasi Dan lain sebagainya Seperti itu ya Nah setelah kalian definisikan atau define, kalian baru dibuat desainnya Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil? Berdasarkan hasil? Di main nanti Kamu tanya ke siswanya media yang kalian butuhkan apa ya? Jadi menarik gak apa media seperti ini? Terus ke gurunya Gurunya ditanyakan Kira-kira di kelas itu selama ini menggunakan media apa? Sudah cukup atau belum untuk menyampaikan materi? Jadi seperti itu Nah selanjutnya semua kriterianya baru kalian bisa Jangan develop dulu Kenapa? Kalau misalnya design itu masih gampang untuk diubah ya kan? Iya gak? Tapi kalau misalnya sudah di develop, sudah punya produknya Kalau diubah lagi kan itu butuh modal ya? Iya kan? Bisa Seperti itu Lalu tadi ada muncul pertanyaan Boleh tidak sih sampai tahapan develop saja? Karena kebanyakan di kapangan itu sampai tahapan develop ya Tapi tadi benar kapal-kapal kelompok yang mempresentasikan Semua yang menciptakan model itu sudah berdasarkan kajian riset Terlebih dahulu Artinya apa? Pengelitian itu prinsipnya harus dilaksanakan secara Prosedural, sistematik Artinya apa? Harus kalian ikuti tanpa tahapan ini Tapi kalau misalnya kalian punya limitation dari hal waktu, hal biaya Itu bisa menjadi pertimbangan Nah kalian bisa menggunakan model ini tetap atau menggunakan model lain yang lebih ramah kantor Apalagi mahasiswa ya kan? Iya Harus juga membutuhkan waktu yang lama seperti itu Nah Fafirma punya contoh Ini adalah salah satu contoh penelitian yang Fafirma yang takutin di Logos Tentang simulator mobil listrik pada model perakitan mainan tentang Tamiya Ada yang tau Tamiya? Tau ya? Ternyata kalian juga main Tamiya ya Kepikiran gak? Dari mainan itu bisa jadi media Enggak kan? Padahal basic A itu adalah konsep review listrik yang saat ini misalnya diterapkan di industri Kepikiran gak? Nah anak SP ngapain aja dulu? Belajar tentang listrik sama magnet Lampu Mainan? Lampu, lalu Lampu, pengakit lampu gitu ya Untuk sekitar kami ya Kan ada mainan apa nih yang dulu pernah kita mainkan Ini terinspirasi dulu Fafirma sama patah panggut Itu waktu kecil itu pasti main aja mobil-mobilan Tamiya gitu kan Terus mainan apalagi jaman dulu Tahun-tahun sembilan bulan, dua ribuan Layak-layak ya kan Terus apalagi? Kelereng Robol Nah, tapi kan sekarang kan masanya sudah masalah gadget ya Ditinggalin gak ya seperti ini Ya Nah, coba kita bangun lagi seperti itu Kenapa? Karena di latar belakang ini dengan hal-hal ini teman-teman Coba Hasil penelitian yang Fafirma ini di tahapan research ya Di tahapan define ya Itu Fafirma peneliti Ternyata di Indonesia itu rata-rata anak bermain jam tiap tibunya adalah 4-7 jam Masuk kalian gak? Gak 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 Ditinggal pemain aktif yang rendah Artinya apa? Dia hanya di depan TV Menonton TV Lalu di depan komputer 65% nya memiliki waktu menonton yang tinggi Dan 26% nya memiliki kombinasi dari dua-duanya Artinya apa? Aktivitas bermain di lapangan dengan teman-teman Itu sudah mulai hilang Iya gak? Rasa ingin? Dampaknya yang seperti apa? Sosialnya mereka akan berkurang Orang akan lebih cepat emosian Iya gak? Jadi keliatan untuk kalian yang emosiannya itu Karena banyak orang yang gadget Ada lagi punya emosian? Akhirnya Oke Jadi kita akan berbicara dengan ini Nah ini merupakan hasil Dari tahapan 4D Maksudnya mendefinisikan Ini permasalahannya apa sih? Berkat dari masalahnya Nah disini ada lagi kebukaan Anak-anak perlu diharapkan Untuk mengkolaborasikan Aktifisat fisik dan digital Agar memaksimalkan perkembangan kognitif Emosional dan sosial Kenapa? Karena 3 hal itulah yang Dibutuhkan zaman sekarang Orang pintar saja Bisa bertemu gak? Enggak kalau misalnya dia tidak pintar untuk Bersosial ya gak? Kemarin kayaknya di pas ini ada yang Jualan satu putri Di Jogja ya Betul gak hubungan dari teman-teman? Betul gak hubungan dari teman-teman? Betul gak hubungan dari teman-teman? Walaupun kita tapi kalau gak ada yang hubungan Pasti kan juga Gak akan keluar aja kan? Nah jadi Salah satunya contohnya seperti itu Kita mengunculkan yang namanya Objektif, emosional, sosial Makanya Pak Firman Dan teman-teman peneliti Pak Firman itu Mengembangkan Mainan yang dulu juga Yang dulu kita mainkan bersama-sama Itu kita bangkitkan kembali Tapi dalam bentuk media Bukan mainan di kelas Terus main ngerakit taminya Bukan seperti itu Tapi kita buat simulator Nah caranya sepertinya apa Pak Firman mendele Oke Jadi dalam metode penelitiannya ini Pak Firman membagi Tadi sudah Pak Firman bilar ya Sama menjawab pertanyaan kalian tadi itu Bahwa boleh gak sih kita Mengetahkan Nah sebenernya boleh Tapi apa yang lebih bagus itu Bolehnya itu Tetap puntas Tangkapannya Nah Pak Firman Membaginya menjadi 3 tahun Tahun pertama Pak Firman define Dan desain terlebih dahulu Lalu yang kedua Pak Firman mendevelop Artinya memperbanyak produknya Lalu yang ketiga Pak Firman mendexuminate Seperti itu Nah di tahun pertama itu Pak Firman melakukan analisis kebutuhan Lalu mendesain media Gimana caranya mengalami Salah satunya Pak Firman dengan Menggunakan Seksi wawancara Nah ini adalah salah satu contoh Saat Pak Firman melakukan Seksi wawancara Untuk menggambi Kebutuhan media Sejati Pak Firman Apa sih Yang dibutuhkan oleh guru Kedengeran Ya Sudah ya Oke Kalau gak kedengeran Coba nanti Kalian Cek di Youtube Pak Firman Oke Jadi disini adalah moment Dimana Pak Firman menggali Kebutuhan media yang menarik untuk siswa itu seperti apa Selama ini kan tadi sudah dibilang ya Sejati Pak Firman itu menggali dari sisi gurunya seperti apa Gitu Dan di dalam bukunya Tiaga Raja yang dikatakan bahwa Adipa itu adalah The initial stage of the 4B model Which involves analyzing the needs Requirement for the development of the product Artinya apa Memang benar-benar kita analisis langsung Lihat di video Langsung ketemu sama guru-guru kelas yang sudah pengalaman Pak Firman tanyakan disini Selama ini mengajarnya itu seperti apa sih Listrik Kita ingin mengajar apa yang itu seperti apa Jangan tanya lagi Media apa yang sudah ada disana Media apa yang dibutuhkan bukan seperti itu Tapi Selama ini Yang diajarkan itu seperti apa Makanya disini Kita coba Pewawancara Dari di dalam Dan sebagainya Sampai ketemu Kriteria media yang memang cocok untuk Anak SD Paham ya teman-teman Paham Oke Nah ini kurang lebih 1 jam Padahal cuma 6 pertanyaan Coba Pewawancaranya 1 jam 6 pertanyaan Karena memang harus benar-benar Detailnya Menggali Seperti itu Oke Nanti tolong ya Siap Siap Oke Lalu yang kedua Kita dapat desainnya Coba Nanti Rencananya itu setelah tahap wawancara Di tahap desainnya kan For the model design stage itu kan adalah Menkonstruksi kreativya Referent test Artinya apa? Berdasarkan test Lalu ada media selection Lalu ada format selection Lalu ada format selection Dan inisial design Nah Konfiban akhirnya akan mengubahkan sebuah media Pengelajaran simulator Artinya apa? Nanti di aktivitas kelasnya itu Siswa-siswa itu akan merakit dulu Mainannya Jadi mereka merakit dulu Terus nanti bisa dilasukkan ke dalam simulatornya Nanti diukur kecepatannya Arusnya Kepikiran gak kayak gitu? Enggak kan? Enggak Menarik gak kalau diterapin di kelas Nah Nah Jadi nanti langsung ada indikator Keterangan voltage-nya Ampere-nya Dan lain sebagainya Walaupun Pak Tim Mandegar katanya di anak SD Di SD negeri ya Dulu diajarkan sampai situ Tapi di SD swasta Itu sudah Diajarkan sampai high level Kenapa? Karena mereka terfasilitasi Untuk sampai belajar sampai sana Gitu Kita ini juga akan siapkan Dan fasilitasi juga Untuk Anam SD Secara arusnya Seperti ini Nah Jadi nanti start Nanti ini akan Desainnya itu Setelah merakit Dimasukkan ke dalam simulatornya Nah nanti Dia akan bergerak di tempatnya Dinyalakan Seperti itu Nantikan rodanya bergerak Kalau sudah dirakit Terus Nanti akan keluar Keterangan voltage-nya Ampere-nya Lalu nanti kecepatannya berapa Seperti itu Nah Ini adalah tahap Desain Belum sampai ke tahap develop Tahap develop itu Membutuhkan Waktu lagi Seperti itu Itu akan dilakukan Di tahun Jepang Jadi pertanyaan tadi Boleh atau tidak Sebenarnya boleh Tapi Harus dituntaskan Tahun-tahun setelahnya Gitu ya teman-teman Paham? Paham Oke Lalu Lalu Di sini baru Hal pertama Lalu Tadi cuma 5 Pertanyaan saja Menggantung Tidak 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 Di model 40 Tidak Ada tahapannya adalah Define Lalu Design Desain Terful log Dan Di sini Di sini Ini ke yang maju, bingung ya, baca disini jadi, ya, jadi boleh kita melakukan define dulu harus bedtime, lalu kita design lalu kita vlog, namun produknya seperti apa, lalu ada disini, seperti itu ada yang ditanyakan gak teman-teman, mengenai model 4B bisa gak melakukan ya? bisa, bisa sudah punya detail gak? bisa melakukan sesuatu lagi yang lain oke, nanti cari ya, dan ini juga bisa kalian terapkan dalam tugas akhir kalian, dengan deskripsi seperti itu, jadi boleh menggunakan 4B kalau misalnya ditanya sama dosennya kok cuma sampai tahap develop nanti ke depannya akan kami lanjutkan lagi seperti itu, atau akan saya akan saya lanjutkan lagi di penelitian yang ini, seperti itu jadi boleh sampai tahap develop sebisa mungkin kalau deskripsi itu sampai tahap develop ya ada bentuk produknya untuk bisa kalian presentasikan gitu ya? paham? paham kalau misalnya paham parfum karena waktu kita sudah habisin teman-teman untuk pertemuan hari ini terima kasih banyak untuk kompok yang sudah presentasi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya yang sudah menyimak dan parfuman harap kalian jangan berhenti belajar ya filmu yang dari parfuman yang dari teman kalian itu hanya sedikit cuma nanti kalian kan mahasiswa ya bisa membaca lagi buku-buku yang sudah parfuman referensikan dan ada satu jurnal lagi yang parfuman rekomendasikan jurnal yang parfuman mungkin ya jadi kalian coba baca disitu juga menjelaskan tahapan bisa sign sampai ke vlog dan itu bisa menuruti skopus seperti itu nah itu kalian cek tapi itu tentang assessment assessment guru berbentuk digital nah ini kalian juga bisa tadi menggunakan assessment untuk siswa tapi digital berbentuk seperti apa oke sebelum parfuman akhir perkulian hari ini kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing berdoa oke ketua selesai kita tertutup lagi ibu teman jangan lupa ibu teman adalah kokok 16 berarti alam aja kita berdoa dulu ya oke terima kasih banyak wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak